Intro Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ditanya dari hamba orang dari Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, dulu saya pernah mendapatkan musibah yaitu diperkosa Kemudian saya diancam oleh pelaku tersebut menggunakan senjata tajam Saya pun takut dan tidak berani memberitahu orang tua Hingga akhirnya saya hamil Dan laki-laki itu masih saja mengancam saya Dan akhirnya saya pun memberikan diri untuk memberitahu orang tua Hingga akhirnya laki-laki itu masuk penjara Pertanyaan saya Apakah saya masih bisa mendapatkan laki-laki yang soleh untuk menjadi imam buat saya? Mohon penjelasannya Bu ya, terima kasih Jika benar Seorang wanita yang diperkosa Maka dia tidak punya dosa Asalkan memang wanita tersebut tidak mengundang orang memperkosanya Kalau seorang wanita jalan malam-malam pakai rok pendek Kira-kira apa sih kisahnya? Mengundang orang yang memperkosa dia Jika ada seorang wanita yang soleh sudah menjaga diri Menjaga kehormatannya Kalau tiba-tiba diperkosa oleh seseorang Maka dia tidak punya dosa Karena dia diperkosa Maka Jangan masuk wilayah putus asa Suatu ketika ada satu Penulis Mahasiswa mengambil S2 begitu Tesisnya itu Melajak tentang sebab Bagaimana orang masuk wilayah pelacuran Ini yang dipantau waktu itu di daerah Surabaya Ternyata Banyak dari mereka itu orang yang putus asa Hanya gara-gara diperkosa Pahamannya Diperkosa ininya Lalu dia merasa tidak punya Tidak perawan lagi Lalu dia sudah putus asa Itu kebodohan Kalau orang diperkosa tidak punya dosa Takutlah kepada Selesai Tidak punya dosa Ataupun bahkan Seandainya jika ada orang melakukan zina Lalu dia sudah tidak perawan lagi Maka kata Allah Maha pengampun Bukan putus asa Jadi banyak yang masuk wilayah pelacuran Di dalam catatan Ada suatu buku Saya membaca bukunya waktu itu Adalah sebab-sebab Bagaimana orang masuk wilayah pelacuran Di antaranya adalah yang kecewa Sudah tidak perawan Tidak mengerti masalah keperawanan Masalah orang bisa Allah Maha pengampun Tidak sadar makna itu Jadi gara-gara tidak perawan Langsung dia sudah putus asa Apa boleh buat Apa Saya juga sudah ada perawan Apa lagi yang aku pertahankan Wah Kemudian digagai oleh pamannya Atau diperkosa Sudah putus asa Na'udzubillah Maka nasihat Untuk siapapun Apakah yang kehilang kehormatannya Karena diperkosa Maka telah Karena wanita tersebut diperkosa Dia tidak punya dosa Bahkan siapapun Yang masuk wilayah zina Allah Maha pengampun Ayo segera tutup Ab tersebut Tidak perlu diungkap Dan tidak perlu Laki-laki Apalagi laki macam Biarkan dia sudah Tidak usah diungkap Diungkap di media Nanti malah dibawa ke kantor polisi Nanti malah diungkap Ketahuan semuanya Ya Subhanallah Maka dari itu Hebar wanita Jaga kehormatanmu Pergilah bersama mahrummu Jangan jalan sendiri Menghantarkan orang Memicu orang untuk Merkosa dan seterusnya Maka jagalah dirimu Hebar wanita Memang seperti itu Keadaan wanita Bisa saja ternodai Gara-gara dia ceroboh Kalau sudah masuk Perutnya adalah Kandungannya Perutnya adalah Sperma Kemudian kandung Musibah kasihan dia Tapi bagi Siapapun wanita Yang teruji dengan Yang dibiarkan itu Ingat Allah Maha pengampun Selagi anda diperkosa Anda tidak punya dosa Jangan menjadi putus asa Ada pun laki-laki Yang telah memperkosa Biarkan dia Doakan semoga Allah Berikan hidayah Dan seterusnya Kalau anda bongkar Di negeri seperti ini Malah nanti dibawa kau Diintrogasi Semuanya ketahuan Masuk di majalah Dan tercatat sepanjang hidup Na'udhuillah Sudahlah Tutup diri Anda menjadi wanita mulia Kemudian setelah itu Anda Minta perlindungan kepada Allah Aman Sudah selesai Gak usahlah Sampai dibongkar Itu kasihan Dan kadang-kadang itu Nanti malah dipanggil semuanya Kan di polisi Dipanggil semuanya Maksudnya haknya polisi Memanggil memang Karena ingin menyelesaikan Permasalahannya Kalau sudah terjadi Begini bagaimana Kalaupun harus Laki-laki ditangkap Maka Mungkin dari pihak yang berwajib Pun harus bisa menyembunyikan Tentang identitas Seorang wanita Untuk menjaga kehormatannya Bukan malah Mengundang koran Dulu ada koran Di sebiopojo Itu ada berita Selalu Berita peperkosaan Setiap berita peperkosaan Cuma istilahnya Diganti namanya apa Pemperkosaan Di kepolisian ini Di kantor ini Semuanya Masya Allah Baik Tidak seperti itu Akan tetap wajib Ditutup Apalagi kasus Yang kasus diperkosa Wanita diperkosa Tidak berdosa Dan dia adalah Wanita yang terhormat Dan ketahilah Allah Dan dia akan bisa Mendapatkan suami yang baik Bisa mendapatkan suami yang baik Bahkan jika Ada wanita Yang pernah berzina Sekalipun Kalau dia bertobat Menyesali dosanya Berjanji Tidak mengulangi laki Allah akan menutup Aibnya Dan Allah kirim Laki-laki yang mulia Untuk dia Begitu sebaliknya Tapi satu manusia Yang akan terhina Di dunia dan akhirat Yang putus asa Sudah berdosa Tidak segera minta ampun Bersaya Ya boleh buat Saya kan sudah berzina Enggak perawan Ya sudahlah Terlanjur karuan Nauzimlah Neraka semakin dalam Allah mahaluas Dengan pengampunannya Maka datanglah Kepada pengampunan Allah Dan mintalah Penutup dari Allah Agar Allah menutup Aib kita Dari semuanya Wallahu'alam Bissawab Terima kasih telah menonton!